Intro Hai guys, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Teacher Anton dalam Jepot hari ini Hari ini dia tidak sendirian Teacher ditemani oleh Teacher Adi, Teacher Elva, dan Teacher Erdi Sebelum kita mulai Jepot hari ini Meskipun kita di rumah saja, tapi Teacher percaya Kalian tetap bersemangat dan tetap bersuka cita dalam memuji Tuhan Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Kau telah mempertimbangkan kami kembali dalam Cepot hari ini Kami berdoa Tuhan, kau pimpin Cepot hari ini Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Kedalam tangan namamu saja Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan mulai pada hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya, amin Tak terbayang kebesaran Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan Kau megah tak itu Segera jiwa dan berharap Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan Kau raja atasku Hanya kau yang layak ditimikanku Ajaib kau Tuhan Aku tak berkasat Kau sumber kemenanganku Raya berkuasa Dan memberitah selamanya Yesus kau lah raja mulia Tak terbayang kebesaran Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan Kau megah tak itu Segera jiwa dan berharap Bangkaku serahkan untuk rencanamu Tuhan Kau raja atasku Hanya kau yang layak ditimikanku Ajaib kau Tuhan Atung dan berkasat Kau sumber kemenanganku Laya berkuasa Dan memberitah selamanya Yesus kau lah raja mulia Ajaib kau Tuhan Atung dan berkasat Kau sumber kemenanganku Laya berkuasa Berkuasa Dan memberitah selamanya Yesus kau lah raja Yesus kau lah raja mulia Raja mulia Raja mulia Raja mulia Raja mulia Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untung kebaikanku Bila nanti telah tiba waktu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untung kebaikanku Bila nanti telah tiba waktu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik 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 Oke anak-anak, sebelum kita memulai dan mendengar pembawa Tuhan Marilah kita berdoa bersama-sama Lipa tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih buat pagi ini Pagi yang indah untuk kami boleh beribadah Meskipun kami tidak bisa bertemu Satu sama lainnya Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami Untuk beribadah Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima Firmanmu, biarlah firmanmu ini Bisa menjadi hal yang baik dalam kehidupan kami Dalam namamu Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi semuanya Siapa yang tahu Ini teacher siapa Gak ada yang tahu Sekarang kita akan buka alkitab Ada satu tokoh Di alkitab Yang keren Dia adalah Problem solver Nah sekarang Ambil alkitab kalian Kita akan baca alkitab Sudah apa belum Oke kita buka Yohannes 6 Ayat 1 Sampai 9 Siap ya Ayat 1 Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Orang banyak berpondong-pondong mengikuti dia Karena mereka melihat musisat-musisat penyembuhan Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Dan Yesus naik ke atas gunung Dan duduk disitu dengan murid-muridnya Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat Bahwa orang banyak berpondong-pondong datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti Supaya mereka ini dapat makan Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas Saudara Simon Petrus berkata kepadanya Disini ada seorang anak Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini Oke, nah ini adalah ketika Yesus diikuti oleh banyak orang Dan ternyata sampai malam tetapi ke Tuhan Yesus Dan mereka itu kelaparan Tuhan Yesus bilang kasih makan itu kepada murid-muridnya Tetapi tidak ada yang punya makanan Dan semua toko roti sudah tutup Nah, kalau kita perhatikan disini Ada seorang anak kecil Yang berani memberikan 5 roti dan 2 ikan Kalau kamu baca disini Anak kecil ini mungkin Tidak bersama dengan orang tuanya Dia ikut Tuhan Yesus Dan dia mungkin dibawain bekal sama orang tuanya Roti dan ikan Sampai malam Rotinya tinggal 5 ikannya tinggal 2 Nah, kalau kalian perhatikan Ketika muridnya bingung Aduh, beli roti di mana Tetapi anak kecil ini Seperti ini ya Ini dijelit kasih Ini adalah anak kecil Anak kecil yang mengikut Tuhan Yesus itu ada yang agak besar Ada orang tua gitu ya Tapi mereka semua Tidak mau ngasih bekalnya kepada Tuhan Yesus Tetapi anak kecil ini Dia mau datang kepada Tuhan Yesus Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang dia sembah Tuhan Yesus bisa melakukan segala hal Sehingga dia bawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Nah, sekarang yang jadi masalah Kalau orang tua tidak bisa memecahkan masalah Kalau kakak-kakak tidak bisa memecahkan masalah Maka yang bisa memecahkan masalah adalah Kalian Nih Syaratnya adalah Kalian harus dekat dengan Tuhan Anak kecil ini Percaya bahwa Kalau rotiku yang cuma mimat Sama ikanku yang cuma buah Aku kasih ke Tuhan Maka Tuhan akan membuat mujizat Kalian lihat Kalau orang yang tua Tidak mau dipakai Tuhan Kalau orang yang tua Tidak dekat dengan Tuhan Dan yang dekat adalah kalian Kayak ini Lihat ya Nih ya Tuh Lihat Dia Tidak mau dipakai oleh Tuhan Yaudah Coba orang tua Tidak mau dipakai oleh Tuhan Nih ya Jadi Apa maksudnya Sulap ini Kalau kamu merasa dirimu kecil Belum tentu Kamu Tidak dipakai oleh Tuhan Kalau kamu mau dekat sama Tuhan Maka kemampuarmu Seperti orang yang Sudah Tua Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan Ya kan Teacher kembalikan ya Lihat Tuh Bisa Ya kan Kalau kamu jadi anak yang kecil Tapi kamu dekat dengan Tuhan Maka kemampuanmu Dibuat Melebihi Dari orang yang tua Sekarang Anak kecil ini sudah mati Sudah meninggalan Tapi Sampai sekarang Kita baca Firman Tuhan ini Kita mengenang Anak kecil ini Jadi Kalau kalian mau dipakai oleh Tuhan Kamu harus dekat sama Tuhan Kalau kamu mau punya ide Maka Selain kamu dekat dengan Tuhan Yang kedua Nggak boleh Selfish Nggak boleh egois Kalau kamu egois Misalnya Ini lima roti Punyaku Ikan Punyaku Kalau kalian Kebiasaan Punya yang selfish Kalau kakak Dapat yang lebih besar Maka kamu itu marah Berarti kamu ada selfishnya Kalau kamu suka berbagi Beda lagi Nah ini Kamu lihat Anak kecil tadi Punya lima roti Dan dua ikan Dia Nggak selfish Maka lima roti Dan dua ikan Bisa jadi Makanannya orang Lima ribu Banyak Itu ibarat kayak gini Ini ya Kalian lihat Ini Ini adalah Ini corong ya Oke Lihat Nggak ada apa-apanya Tau Ya Nggak ada apa-apanya Oh Coba Sekarang ya Teacher Kalau kamu dekat dengan Tuhan Lihat Dekat dengan Tuhan Kamu akan dikasih ide Ini ini ya Ini kalau orang yang selfish Lihat Habis Habis Kelihatan enggak Masih mengalir enggak Loh Kalau anak yang enggak selfish Itu seperti menanam Suatu saat akan berbuah Tuhan akan kasih ide Loh Masih keluar Masih ada lagi enggak ya Sekarang Nah Sekarang Siapa yang mau jadi anak Dekat dengan Tuhan Yang kedua Enggak selfish Enggak egois Tapi mau berbagi dengan orang lain Oke Kita akan berdoa Biarlah Tuhan yang akan menolong kalian Untuk jadi alatnya Tuhan Untuk dekat dengan Tuhan Dan enggak selfish Kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Kalau Tuhan sudah menciptakan kami Tolong kami Untuk dekat dengan Tuhan Tolong kami Untuk tidak egois Tolong kami juga Tuhan Untuk melakukan firmanmu Setiap hari Hanya di dalam namamu Kami serahkan hidup kami Amin Terima kasih telah menonton